Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gila Logi Project. Memakai HP Android untuk chatting, game, ataupun berselancar di dunia maya merupakan kegiatan lumrah bagi orang-orang saat ini. Namun, pernahkah kamu merasa HP Android sering panas saat dipakai dalam waktu lama? Jika suhu panas pada ponsel dibiarkan begitu saja, lama-kelamaan ponsel akan menjadi rusak. Untuk itu, kamu bisa menginstall aplikasi pendingin HP Android yang banyak tersedia di Play Store. Berikut beberapa aplikasi terbaik untuk mendinginkan HP Android yang bisa kamu coba. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini. One Booster One Booster bisa digunakan untuk membebaskan RAM ponsel dari file sampah dan cache. Dapat mempercepat kinerja ponsel dan mengoptimalkannya dengan hanya satu ketukan. Aplikasi ini diklaim memiliki interface yang intuitif dan sederhana untuk digunakan. Saat ini One Booster telah didownload lebih dari 50 juta pengguna Android di seluruh dunia. Selain berfungsi sebagai pendingin HP, One Booster juga dapat membantu memperpanjang masa pakai dan menghemat daya baterai. Cara kerjanya adalah dengan menghibernasikan aplikasi yang sedang berjalan. Super Clean Aplikasi ini dapat mengoptimalkan kinerja ponsel hanya dalam beberapa klik. Termasuk mendinginkan CPU untuk mendapatkan kinerja terbaik dari perangkat kamu. Di dalam Super Clean terdapat banyak sekali fitur yang bisa digunakan seperti junk files cleaner, pawn booster, cache files cleaner, game booster, dan sebagainya. Fitur-fitur tersebut memungkinkan kamu untuk menghapus semua file duplikat, musik, foto, maupun video, mengosokkan memori, hingga menghapus semua aplikasi di latar belakang yang menghabiskan daya baterai. Cara mendinginkan HP dengan menggunakan aplikasi ini sangat mudah dan cepat, karena memiliki antarmuka pengguna yang mudah untuk kita pahami. CPU Cooler Sesuai dengan namanya, aplikasi CPU Cooler berguna untuk mendinginkan suhu sekaligus mematau suhu ponselmu. Menariknya lagi, pengguna dapat menutup semua penyebab suhu panas, membersihkan atau menghapus file yang tidak diperlukan melalui fitur dalam aplikasi ini, serta mendeteksi masalah yang memakan cukup banyak CPU dan RAM. Dengan kemampuan tersebut, cukup banyak pemilik Android yang menggunakannya. Saat ini, CPU Cooler sudah mendukung sejumlah bahasa seperti bahasa Indonesia, Inggris, Rusia, dan yang lainnya. Pondmaster Sebenarnya aplikasi ini lebih ditujukan untuk membersihkan file sampah di handphone. Namun dengan ditambahkannya fitur cooler, guna dapat membuat tuhu HP tetap stabil dan tidak memberatkan kinerjanya. Pondmaster akan bekerja dengan cara menutup aplikasi yang sudah tidak digunakan dan menghapus sampah-sampah pada file ponsel. Cooling Master Rekomendasi aplikasi selanjutnya adalah aplikasi Cooling Master yang bagus untuk mendingikan HP ke suhu normal setelah digunakan dalam jangka waktu yang lama. Di dalam aplikasi ini, ada berbagai fitur unggulan seperti fitur yang membantu kamu untuk memantau suhu HP secara real-time bernama Real-Time Device Temperature Monitoring. Selain itu, juga ada One Tap to Cooldown dan fitur Dynamic Overheating App Detection yang dapat mengatasi suhu overheat dalam waktu sekejap. Itulah 5 aplikasi pendingin HP Android terbaik untuk mengembalikan suhu HP yang panas ke normal. Kamu bisa menginstallnya sekarang juga dari Google Play Store. Selamat mencoba! Terima kasih saya ucapkan untuk kalian yang sudah menonton video ini. Silahkan berikan like dan juga komentar jika kamu menyukai videonya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini untuk mendapatkan update dari video gue selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye!